oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau melihat jalan tonjong dari pasar leman ke tonjong mau lihat jalannya katanya udah diperbaiki ya guys dan ternyata memang sudah diperbaiki dan lumayan bagus guys buat jalan-jalan kayaknya dan bukan hanya buat jalan-jalan sih emang ini termasuknya buat perputaran ekonomi di desa-desa di sekitarnya juga termasuknya bisa mempercepat juga ya oke kita cari tahu sampai mana jalan yang sudah diperbaikinya atau sudah mulus seperti ini dan mungkin buat teman-teman yang mau bersepeda atau berolahraga jalan kaki atau lari-lari maraton mungkin disini termasuk masih jalan yang masih sepi dilalui oleh kendaraan-kendaraan kendaraan-kendaraannya guys jadi menurut saya masih masih segar udaranya terus pohon-pohonnya masih banyak juga guys nah itu ada kebun jati dan masih lumayan tinggi-tinggi juga ya oke kita cari tahu sampai sejauh mana jalan yang sudah diperbaikinya dan buat teman-teman yang mau kesini saya rekomendasikan memang jalannya memang mulus guys cuman saya gak tahu sampai daerah mana coba kita cari tahu oke terus guys pantangkan terus channelnya terima kasih masih bagus guys caranya nah ini daerah kroyah ini eh bukan kroyah apa ini udah-udah masuk konjol dan jalannya masih bagus nah nanti di depan itu ada belokan ke kiri terus kita bisa menemukan kantor desanya paling sekitar satu kiloan lah nah ini belokannya nah nanti belokan satu kali lagi terus pas belokannya itu desa tonjong kantor desa tonjongnya dan jalannya ternyata masih masih bagus buat bersepeda buat jalan-jalan udaranya masih seger juga nah ini dia guys rumah-rumahnya masih banyak pohon-pohonnya juga masih enak buat jalan-jalan nah ini disini jalan-jalan kiri nah itu berdampingan sama sekolahan ST itu ya dan jalannya juga masih masih bagus kayak sejauh ini masih masih mulus bersepeda cukup lah cukup jauh kayaknya lumayan buat mengeluarkan keringat juga masih mulus gak tau sampai mana sudah ada bergelombang ini jalannya saya masih masih bisa lah masih bisa dipakai bermotor atau buat bersepeda nah ini masjid sampai sini udah udah bergelombang banget guys ayo masih berasmal pinggir-pinggirnya kebon-kebon debu depannya bukit-bukit dan sekarang jalannya udah mulai bergelombang gitu tapi buat bersepeda sih masih oke lah buat jalan-jalan maraton-maraton gitu lumayan pemandangannya juga masih bagus dan rasanya enak enak juga dilihatnya masih luas banget tanahnya masih kosong gak tau mungkin rencana pemerintah mau dibuat perumahan atau apa gak tau tapi kayaknya masih kosong banget dan ini jalannya udah udah mulai bergelombang berlubang-lubang terus berdebu juga tapi kalau pemandangannya masih lumayan bagus guys kayaknya enak banget jalan-jalan sih pinggir-pinggirnya pohon-pohon propaya pohon tebu depannya bukit-bukit nah nanti kalau nyampe ke kebun jati yang di depan sana tuh ada kebun kayu putih dan ada pabrik pengolahannya guys cuman nanti kita gak tau mau mau kesana atau enggak kalau misalnya jalannya masih masih lumayan bagus mungkin saya nyampe sana oke kita cari tau aja mudah-mudahan jalannya bagus tapi ini udah bergelombang banget sih nah ini udah kita udah masuk ke dusun atau desa singkup guys nah ini singkup nah masuk ke kiri itu singkup nah itu tubuh tubuh masuknya sejauh ini belum belum kelihatan kegersangannya guys masih seger lah kalau pagi tapi gak tau ya kalau misalnya udah jam 12 atau jam 1 kayaknya lumayan panas juga sih pohon-pohonnya gak ada yang tinggi-tinggi gak tau kalau misalnya di depan di kubon jati kayaknya mungkin adem juga ini jalannya udah berlubang-lubang guys nanti kita coba ceritahu sampai kebun jati yang di depan sana kalau misalnya jalannya udah bagus kita mungkin bisa lihat pabrik yang buat penyulingan pohon kayu putih itu guys yang biasa buat minyak kayu putih itu luas banget itu kebun-pohon kayu putih disini disingkup namanya nah jalan ini itu nanti tembusnya ini arahnya kecik bendung guys ya tuh bisa kecik bendung bisa kecik berem cuman jalannya masih jelek banget kalau mau kecik berem nah ini ini pohon-pohon kayu putih nah yang diambil tuh daun-daunnya guys nah nanti saya turun saya kasih tau daunnya seperti apa ya dan kayaknya jalannya jelek guys jadi kita gak bisa nerusin kita mau kasih tau aja pohon kayu putih tuh seperti apa nanti sebentar saya mau turun oke nah ini ini guys nah seperti ini daunnya nah itu dia nah itu diambil dikeringkan kemudian di dari semacam disuling gitu direbus atau kayak dimasukkan kok apa itu wadah besar tuh nah kemudian diambil uapnya kemudian keluar air nah gitu gitu lah kalian juga mungkin udah pernah tau di acara-acaranya si unyil tuh kadang-kadang dia suka kasih tau cara pembuatan pembuatan minyak-minyak apa gitu nah itu sama seperti gitu lah dan kita gak bisa nurusin kesana soalnya jalannya jelek banget oke terima kasih kalian sudah menonton video ini dan salam sejahtera semoga hari kalian menyenangkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih